selamat menikmati selamat menikmati ini juga kakaknya Kang Atan hadir juga ya karena di proyek sedang libur tetapi kelihatannya dia lagi mengerjakan apa ini ya lagi ngechat thank you ya rekan-rekan ya jadi ini tim ini segala bisa ya nah ini juga kakaknya Kang Atan juga ada Mbak Eriska ya ini ramai sekali apa di bengkel kerja Kang Atan ini ya nah ini ada Elsa dan ini ada KL keponakan Kang Atan ya rekan-rekan hari ini saya tidak ingin membuang-buang waktu juga saya tetap ingin berkarya dengan kap lampu ini ya tapi sebelumnya saya persiapkan dulu bahan-bahan rekan-rekan ya ikuti terus bila mana Anda suka silahkan Anda like komen dan subscribe jangan lupa Anda hidupkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video dari JVP ada hal yang menarik di alam semesta ini ya bahwa benda-benda ini memiliki materi ya jadi benda-benda angkasa ini memiliki materi biasanya benda materi ini mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar itu mempunyai gaya ya gaya magnet magnet untuk menarik benda-benda yang lebih kecil di di sekitarnya ya sebuah pasir itu mempunyai gaya magnet juga rekan-rekan apalagi alam semesta benda-benda langit karena materinya besar dia mempunyai raya tarik yang besar sebagai contoh matahari karena ukurannya besar dia mampu menarik sembilan atau lebih ya benda-benda angkasa yang di sekitarnya ini coba saya ingin menggambarkan gaya gaya tarik ini ya di dalam sebuah kap lampu ya saya kali ini bebas saja dengan pertimbangan estetika rekan-rekan disini ada ada lingkaran nanti sampai dimana gaya pengaruh air tariknya ya dari benda yang ada di tengah-tengah ini menyerupai bentuk lingkaran atau cembung ya tetapi di sisi yang lainnya saya akan membuat sesuatu yang sifatnya cekung nah itulah kira-kira pekerjaan saya pagi ini rekan-rekan doain supaya saya bisa berhasil jangan lupa anda tetap menjaga kesehatan karena di masa PKKM ini jumlah korban yang terkena COVID ini cukup tinggi rekan-rekan kita minum dulu rekan-rekan ngopi dulu supaya kita bisa relax menerjaya asyik rekan-rekan alhamdulillah kita mulai dengan ukuran yang lebih besar bornya rekan-rekan selamat menikmati selamat menikmati nah ini baru setengah pekerjaan dekan-rekan 50% dan ini masih banyak dan makin kesini makin ke tengah makin kecil jadi semakin rumit ya rekan-rekan oke ikuti terus video ini sampai akhir nanti kita lihat jadinya seperti apa nah inilah hasil akhir dari desain ini rekan-rekan jadi ini yang mengecil ke arah sini dan membesar ke bawah jadi ini seperti cekung rekan-rekan nah disini ada pusaran energi ini saya bikin lubangnya agak besar rekan-rekan ini untuk menggambarkan tentang black hole ya jadi di alam semesta ini ternyata ada black hole jadi black hole ini semacam pusaran energi dimana apabila benda materi masuk kesini itu bisa hilang dan tidak bisa kembali bahkan menurut para alih cahaya pun kalau masuk kesini tidak bisa kembali lagi andai kata manusia masuk kesini itu ada dua teori yang menyatakan bahwa pertama yang sudah jelas tersedot tidak bisa masuk kalau tidak bisa keluar lagi ada dua teori apakah orang kalau sudah di dalam disana itu masih hidup atau mati jadi teori pertama menyatakan bahwa orang disana itu pasti mati teori kedua menyatakan menurut para alih bahwa kita masih hidup tetapi mungkin hidupnya sudah ada di alam yang lain jadi seolah-olah black hole ini merupakan jendela atau miskat untuk pindah ke alam lain sangat misterius rekan-rekan apa yang ada di dalam kehidupan ini khususnya di alam semesta ini bagaimana efek lampu cahayanya kalau sudah dipasang mari nanti tunggu sebentar kita nunggu gelap dulu sudah dipasang dan ikan dan ikan inilah efek lampu yang bisa ini black hole nya itu ya ukurannya besar karena black hole itu ternyata di alam semesta ini ada yang kecil ada yang besar tapi pada umumnya lebih besar daripada beberapa kali dari matahari jadi kalau mendampak masuk ke sini itu akan tersebut dan tidak mungkin bisa balik lagi sangat misterius rekan-rekan di alam semesta ini rekan-rekan segitu dulu sampai ketemu lagi pada desain kap lampu yang berikut selamat menikmati